Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menurut laporan The Sun, sebanyak tujuh pemainnya dimaksud adalah William Borges, Hector Bellerin, Ansley Medley Niels, Sid Colasinac, Eddie Nketiah, Chris Nelson, dan Alex Runarsson. Sejauh ini baru William Borges yang dilepas. Kontrak William Borges sejatinya masih tersisa hingga 30 Juni 2023. Setelah kontraknya diputus, pemain asal Brazil itu memilih pulang kampung untuk gabung Corinthians. Satu hal yang pasti, Arsenal membutuhkan dana tambahan untuk menyeimbangkan raca keuangan mereka, sebab pada bursa transfer musim panas 2021, Arsenal terhitung jorjoran. Ozan Kabak resmi kembali ramaikan Premier League Klub mana yang bakal diperkuat Ozan Kabak untuk musim 2021-2022 ini akhirnya diketahui usai sang pemain resmi bergabung dengan klub Premier League, Norwich City. Lewat laman resmi mereka, Norwich mengumumkan bahwa Kabak direkrut dengan status pinjaman dari Salke selama musim 2021-2022 penuh. Ini merupakan petualangan kedua Kabak di Premier League setelah diparuh kedua musim 2020-2021 kemarin, ia menjalani masa peminjaman di Liverpool. Bersama Liverpool, Kabak tampil sebanyak 13 kali. Sayang performanya belum mampu memikat Jurgen Klub untuk mengontraknya secara permanen. Lagi dan lagi, Chelsea resmi pinjamkan Dani Drinkwater. Raksasa Premier League, Chelsea akhirnya kembali meminjamkan gelandang mereka Dani Drinkwater, kali ini ke Klub Championship Reading. Lewat laman resmi mereka, Chelsea mengumumkan bahwa Drinkwater akan menjalani masa peminjaman di Reading selama semusim 2021-2022 penuh. Drinkwater pun menjadi pemain Chelsea kedua yang saat ini dipinjamkan ke Reading. Sebelumnya, Babah Rahman lebih dulu dikirim The Blues ke The Royal. Ilaix Moriba sepakat tinggalkan Barcelona dan gabung Leipzig Ilaix Moriba sudah sepakat untuk bergabung dengan RB Leipzig. Peresmian, pemain jebolan Akademi Barcelona itu kini tinggal menunggu waktu. Kontrak Moriba masih tersisa setahun lagi di Barcelona. Namun, pemain 18 tahun itu enggan memperpanjang masa baktinya. Gayung pun bersambut, sebab Leipzig meminatinya sebagai pengganti Marcel Sabitzer yang hijrah ke Bayern Munich. Keduanya memang berposisi sama, yakni gelandang tengah. Jurnalis harian Leipziger Volstetung, Guido Safir, mengkonfirmasi Moriba sudah tiba di Leipzig pada 30 Agustus malam waktu setempat. Di buru MU, Kamavinha kini merapat ke Madrid. Eduardo Kamavinha dikaitkan dengan Manchester United sepanjang musim panas ini. Tetapi, gelandang Rennes itu kini malah dikabarkan merapat ke Real Madrid. Eduardo Kamavinha dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Eropa saat ini. Baru 18 tahun, ia sudah 88 kali tampil di seluruh ajang buat klubnya dengan torehan 2 gol dan 5 esis. Jurnalis The Guardian Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid dan Rennes kini tengah bernegosiasi dan sudah mencapai level lanjut. Tawaran dari Real Madrid di kisaran angka 30 juta euro dan Kamavinha sangat tertarik dengan transfer ini. Selamat tinggal parkir bus. Aes Roma, Polesan Jose Mourinho ulangi rekor 7 gol berusia 51 tahun. Aes Roma, Polesan Jose Mourinho terus menunjukkan kegemilangannya di Serie A Italia musim baru. Setelah membuka kampanye 2021-2022 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Fiorentina, Chielo Rossi kembali mendulang kemenangan besar kala menghajar tim promosi Salerni Tana. Klub ibu kota Italia itu berpesta 4 gol akhir pekan kemarin. Kemenangan ini sekaligus mengulangi rekor gemilang mereka di tahun 1970, di mana Roma mampu mencetak 7 gol di dua laga pembuka Serie A. Dengan demikian, muncul pula anggapan Mourinho sepertinya memulai melupakan taktik parkir bus yang lekat dengan dirinya ketika dia berkarir di Liga Primer Inggris. Resmi meninggalkan Aes Roma, Javier Pastore akui bukan keputusannya mudah. Gelandang Aes Roma, Javier Pastore menjadi satu di antara pemain Aes Roma yang harus pergi dari klub di awal rezim Jose Mourinho. Pemain asal Argentina itu mengaku kepergiannya ini bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Aes Roma mengumumkan bahwa kontrak kerja sama dengan Javier Pastore dibatalkan dengan kesepakatan bersama. Mantan pemain timnas Argentina itu setuju membatalkan kontrak setelah tiga musim bersama Gelo Rossi. Pemain berusia 32 tahun itu hanya tampil dalam 37 pertandingan resmi bersama Gelo Rossi sejak datang pada 2018. Ia berkontribusi lewat 4 gol dan 3 asis dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah Moïse Kim, Juventus percepat proses transfer Mauro Icardi. Klub seri A Juventus kembali bergerak untuk mendatangkan striker baru di musim panas ini. Sinyonya tua dilaporkan tengah mencoba mendatangkan Mauro Icardi dari PSG. Correre de la Seram mengklaim bahwa Juventus masih ingin mendatangkan satu striker lagi. Mereka akan mencoba merekrut Mauro Icardi dari PSG. Mereka menilai sang striker punya kemampuan di atas rata-rata. Ia juga teruji di seri A saat masih membela Inter Milan beberapa tahun yang lalu. Itulah mengapa striker 28 tahun ini diakini bakal jadi mesin gol yang bisa diandalkan Juventus. Baru gabung Barcelona, sumur jagung, Emerson bakal dijual ke Tottenham. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham perihal transfer dari back kanan Emerson Royal, jelang ditutupnya bursa jual-beli pemain. Kini seperti dilansir marka, Barcelona sepertinya memilih untuk menjual Emerson ke Tottenham. Di menit-menit akhir bursa transfer musim panas, Barca dan Tottenham kabarnya sudah mencapai kesepakatan perihal transfer Emerson di angka 30 juta euro, sudah termasuk biaya tambahan. Emerson sendiri sudah menerima kenyataan bahwa ia akan dijual ke Tottenham. Hingga kini pembicaraan masih dilakukan untuk membahas masalah kesepakatan pribadi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!